assalamualaikum ketemu lagi di channel mama torik untuk kali ini kita akan membuat resep simple sebuah ada pun langkah yang pertama yang perlu kita siapkan adalah membuat kuahnya terlebih dahulu bahan-banyak siapkan 500 gram gula pasir dua lembar daun pandan 5 sendok pewarna atau essence kemudian kasih sedikit garam nah ada pun langkah-langkahnya kita masak terlebih dahulu air kemudian semua bahan kita masukkan dan kita aduk sampai mendidih kemudian setelah kuah sudah matang sudah mendidih kita siapkan bahan-bahannya buah ya untuk buah selera kita buat seadanya aja tapi disini saya menggunakan satu buah belewah kemudian satu buah semangka cincau agar dan kalau lebih enak lagi bisa ditambah dengan kolang kaling kemudian semua buah kita masukkan ke dalam cup Hai nah hasilnya lebih cantik kan kemudian jangan lupa ya kita tambahkan biji selasih diatasnya supaya lebih menarik nah setelah semua bahan kita masukkan ke dalam cup kita siapkan es batu untuk es batunya bisa kita serut atau cukup kita pukul kecil-kecil gitu aja kemudian untuk kuahnya atau sirupnya kita campurkan ke dalam cup yang sedih terisi buah tapi nah jangan lupa untuk sirupnya tadi kita tambahkan susu kental manis supaya lebih menarik dan lebih manis itu kita tutup dan ini bisa buat ide jualan atau untuk takjil anak-anak di masjid cukup simpel kan selamat mencoba ya terima kasih telah mengikuti mama tori Assalamualaikum hai 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 hai